Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya selamat datang di channel Republik Geekamp Intro Oke teman-teman jadi di video kali ini saya akan bagikan sebuah tutorial Cara mendownload aplikasi Geekamp dan cara install aplikasi Geekamp di perangkat Samsung A14 Sekaligus juga disini saya membagikan config terbaru yaitu config iPhone 15 Pro Max ya teman-teman Jadi seperti apa tutorial cara pemasangan aplikasi Geekamp di perangkat Samsung A14 Simak video ini sampai selesai jangan di skip-skip Sebelum kita lanjutkan ke kontennya bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar nanti setiap saya upload video terbaru di channel ini Kalian tentunya tidak ketinggalan info terbarunya dari channel Republik Geekamp Oke teman-teman jadi untuk langkah yang pertama silahkan kalian download aplikasi Geekamp dan juga file confignya Caranya kalian masuk ke deskripsi video ini Nah nanti di bagian deskripsi video ini kalian disini akan lihat ada dua link Yang pertama ada link Geekamp yang kedua ada link config ya teman-teman Jadi untuk link config ini bisa kalian download secara gratis tanpa menggunakan password ya teman-teman Oke disini saya akan mencontohkan bagaimana cara mendownload aplikasi Geekamp nya Nah disini kita langsung klik aja link Geekamp nya ini teman-teman kita klik link yang pertama Setelah kita klik link Geekamp nya teman-teman kita akan langsung diarahkan ke website resmi aplikasi Geekamp nya Nah di bagian sini mungkin nanti kalian akan bingung karena disini ada banyak sekali pilihannya ya teman-teman Untuk versi dari Geekamp ini dia masih sama teman-teman yang berbeda disini hanya kodenya saja Jadi untuk perangkat Samsung A14 kalian bisa download yang nomor 1, nomor 2, ataupun yang nomor 3 Kalian boleh pilih salah satunya ya teman-teman Oke disini kita akan coba download yang nomor 3 ini versi ING ya teman-teman Langsung aja kita klik seperti ini Oke setelah kita klik nanti akan muncul notif unduh Kemudian disini langsung aja kita unduh ya teman-teman Jangan lupa download juga untuk file config nya tadi Tunggu sampai semua proses download nya selesai Oke teman-teman disini untuk bahan banyak kita udah berhasil download tadi File config udah kita download kemudian aplikasi Geekamp juga udah kita download Langkah selanjutnya disini langsung kita install aja untuk aplikasi Geekamp nya Dan kita tunggu sampai proses pemasangan aplikasi Geekamp nya selesai Oke teman-teman jika aplikasi Geekamp nya udah berhasil kalian install atau udah berhasil kalian pasang langkah selanjutnya kalian langsung buka aja Aplikasi Geekamp nya kemudian nanti setelah kalian udah masuk ke dalam aplikasi Geekamp nya untuk tampilan awal dari aplikasi Geekamp nya seperti ini ya teman-teman Maka disini kalian bisa klik izinkan 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 semuanya sampai selesai Oke kita klik lagi selesai Nah jika udah terbuka seperti ini teman-teman artinya disini aplikasi Geekamp udah berhasil terpasang dan ini udah bisa langsung kita gunakan Ini masih standar belum kita pasangi config ya teman-teman Nah untuk masukkan foto yang bagus tentunya file config tadi harus kita pasang Untuk cara pemasangan config nya disini cukup mudah kita tinggal masuk ke setelan aplikasi Geekamp nya Caranya kita tinggal klik icon yang ada di bagian atas tengah sini kemudian kita klik yang icon gear Setelah kita klik yang icon gear teman-teman disini kita udah masuk ke dalam setelan aplikasi Geekamp nya Kemudian disini kita pilih yang opsi config ini kita klik Setelah itu kita pilih lagi yang nomor 2 ini ya teman-teman Opsi load kita klik seperti ini Kemudian kita akan langsung diarahkan ke file manager perangkat kita Jadi file config tadi tinggal kita cari aja ya teman-teman Atau nanti kalian bisa pindahkan dulu ke folder lainnya Oke sebagai contoh seperti ini teman-teman Untuk file config tadi saya udah pindahkan di luar folder internal Oke ini dia config iPhone 15 Pro Max langsung aja kita klik dengan sekali klik seperti ini Oke jadi dengan sekali klik dia akan otomatis langsung terpasang ya teman-teman Dan disini kita udah berhasil pasang config nya dan ini udah siap untuk kita gunakan Oke jadi untuk berapa hasilnya kalian udah lihat di awal video tadi Hasilnya cukup bagus di siang hari ataupun di malam hari Config ini juga udah support banyak sekali perangkat media attack dan juga snapdragon ya teman-teman Dan config ini udah support semua lensa ada lensa utama lensa ultrawide dan juga lensa makro Oke setelah itu dia udah support juga untuk mode malam kemudian mode portrait Setelah itu disini ada juga untuk mode video Oke teman-teman jadi seperti itu untuk tutorial cara mendownload Dan cara install aplikasi Gcam Beserta dengan config nya di perangkat Samsung A14 Dan saya rasa cukup sekian dulu untuk tutorial kali ini Terima kasih atas waktunya sudah menonton Nantikan juga tutorial terbaru lainnya dari channel Republik Gcam Terima kasih telah menonton